Terima kasih. Dan juga kondisi di rumah keluarga Bayangkara 51 dari Ibu Airin ini saat ini sudah dipenuhi oleh simpatisan yang akan membantu dan juga ikut serta dalam mengantarkan Ibu Airin nantinya untuk ke KPUD Banten. Dan pada saat ini Anda dapat melihat bagaimana di samping saya nantinya saya akan mengajak Anda, Marcel dan juga Pak Mirsa untuk langsung melakukan wawancara secara eksklusif dengan Ibu Airin. Ini kita langsung tanya-tanya saja sama Ibu Airin apa yang dipersiapkan lalu nantinya apa yang akan dilakukan setelah adanya penetapan nomor urut dengan Ibu Airin dan juga Pak Ade. Selamat siang Ibu Airin. Selamat siang Mbak. Ibu Airin gimana nih saya melihat ada banyak simpatisan pada hari ini di sini lalu apa yang dipersiapkan untuk nanti. Yang pasti tentunya saya dan Bapak Haji Ade Sumardi mengucapkan banyak terima kasih kepada Partai Pengusung dan juga Partai Pendukung yang sudah berkenan hadir di sini. Dan saya bersyukur juga ya Pak Ade ya ada banyak relawan yang ingin bersama-sama menghantarkan kami yang alhamdulillah bersyukur kemarin sudah ada penetapan secara resmi bahwa saya dan Pak Haji Ade menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan hari ini ada pengambilan nomor urut. Mohon doanya lancar semuanya. Bu Airin dan Pak Ade ada gak sih harapan khusus untuk mendapatkan nomor tertentu nih mungkin ada filosofi dibaliknya Pak Ade mau coba untuk ngobrol dulu. Nomor berapapun bagus yang penting kan menang. Menang dilantik Ibu jadi gubernur saja wakilnya. Tadi saya dengar ada Yel-Yel nih Bu. Mungkin siapa yang sebelumnya mencetuskan Yel-Yel dan apa sih makna dari Yel-Yel ini untuk Ibu? Banyak, terima kasih banyak teman-teman, banyak relawan yang sahabat yang membuat lagu-lagu dan juga Yel-Yel penuh makna yang artinya mudah-mudahan kita menang. Insya Allah dilantik jadi gubernur yang amanah dan juga jadi wakil gubernur yang amanah dan bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, selamat dunia herat. Dan yang paling penting tentu Banten maju bersama, kita bersama-sama berkolaborasi untuk bisa membangun Banten. Jadi bukan hanya tugas saya dan Pak Haji Ade saja mengantarkan pemenangan, tetapi juga nanti dalam waktu 5 tahun tentu bekerja bersama-sama dalam proses pembangunan di Banten untuk bisa Banten lebih baik lagi dan Banten maju bersama. Ibu, setelah penetapan nomor urut, ini nanti akan langsung gaspol kampanye atau gimana nih? Ya, yang pasti kita akan terus, karena waktu tinggal 2 bulan lagi ya Pak Haji Ade ya, waktu tinggal 2 bulan lagi kita berharap untuk bisa terus menyapa masyarakat untuk mengenalkan siapa saya dan Pak Haji Ade, apa program yang akan kita lakukan selama 5 tahun dengan visi-misi kami, sehingga akhirnya nanti tanggal 27 November masyarakat di Banten, mayoritas bisa memilih saya dan Pak Haji Ade dan kami dijatakan menang dan dilantik. Amin. Ini kan jangka waktu 2 bulan ini singkat ya Bu, terus daerah mana nih yang akan disosor duluan untuk mendapatkan suara paling banyak? Semuanya, sebisa mungkin semuanya. Alhamdulillah. Pemirsa, baru saja kita saksikan wawancara rekan kami Amelia Narasoma bersama calon Gubernur Banten, Airin Rahmediani, dan calon Wakil Gubernur Banten, Ade Sumardi. Mereka saat ini masih berada di rumah pemenangan, bertemu dengan partai politik pengusung, kemudian relawan simpatisan pendukung Airin Rahmediani dan Ade Sumardi. Sesaat lagi akan segera bergerak ke KPU Provinsi Banten untuk mengikuti pengambilan dan penetapan nomor urut oleh KPU. Tadi disampaikan oleh Airin bahwa ia menyampaikan terima kasih kepada para partai politik pengusung, kemudian memang tidak ada harapan spesifik nomor berapa, apakah nomor 1 atau nomor 2. Dan yang menjadi fokus bagi pasangan Airin dan Ade Sumardi adalah untuk mempersiapkan langkah-langkah pemenangan, terutama kampanye yang akan dimulai pada tanggal 25 September selama sekitar, atau selama tepatnya adalah 60 hari ke depan. Terima kasih. Kita akan menyaksikan bagaimana pasangan dari Paslon Andrasoni dan Demyati Natakusuma ini juga sudah bersiap untuk menuju ke KPU Provinsi Banten. Dan pemirsa kita akan kembali bergabung bersama rekan kami, Ameliana Rasoma, di rumah pemenangan Paslon Airin dan Ade Sumardi. Amel, apakah saat ini rombongan dari Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi sudah berangkat, sudah mulai bergerak ke KPU Provinsi Banten?